Direktur PSM Makassar, Munafri Arifuddin membuka opsi manfaatkan potensi pemain muda untuk Liga 1-2022-2023. PSM memang memiliki sejumlah pemain bertalenta di Akademi. Salah satunya, Liki Pratama. Munafri Arifuddin menegaskan akan menarik Liki ke skuad senior PSM, dengan catatan tak ada tawaran dari kuat luar negeri. Insya Allah kalau tidak ada tawaran bermain di luar, tegasnya pada minggu tanggal 24 April tahun 2022. Liki Pratama patut diberi kesempatan bermain bersama skuad PSM musim depan. Pemain asal Sido Arjo, Jawa Timur ini menjadi top skor bersama PSM U18 di Elite Pro Academy Epa 2021. Riki mencetak 26 gol. Dia memiliki kecepatan. Tak hanya itu, kedua kakinya sama baiknya. Ditambah lagi insting gol yang bagus jika berada di depan gawang. Kemampuan dimiliki Riki Pratama membuat pelatih Timnas Indonesia U19, Sinta Eung ngeliriknya. Beberapa kali Riki dipanggil perkuat Timnas Indonesia U19. Terbaru, pemain nomor punggung 26 dipanggil mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Korea Selatan Korsel. Hasilnya, Riki mampu mencetak satu gol ketika lawan Wuknam University. Meski gol tersebut tak bisa hindarkan Timnas Indonesia U19 dari kekalahan, skor akhir 5-1. Riki Benahi Kekurangan Striker muda PSM Makassar, Riki Pratama mendapat banyak pengalaman sekulang dari pemusatan latihan Timnas U19 Indonesia di Korea Selatan. Setelah sebulan lebih pengusatan latihan di negeri Ginseng, Garuda Muda telah tiba di Indonesia. Ia mengaku banyak pengalaman positif didapatkan di bawah arahan pelatih Sinta Eung. Kisiknya alami perubahan gratis, jauh lebih baik. Pengalaman dan pelajaran yang didapat selama di Korsel banyak sekali. Saya bisa tahu kekurangan diri sendiri. Jam terbang bermain bagus, katanya Minggu-Tanggal 24 Mei tahun 2022. Untuk mengikuti kekurangannya, Riki latihan mandiri dengan penguatan otot. Apalagi, persaingan untuk menembus skuad utama di Timnas Indonesia cukup ketat. Persaingan di Timnas cukup ketat, caranya saya tetap latihan mandiri dan penguatan otot terus, ucapnya. Terima kasih telah menonton!